Pemirsa Bawaslu Kota Jambi mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Jambi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 01, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Satu TPS di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Jambi untuk dilaksanakan kembali PSU di Kota Jambi. Di mana dikatakan anggota Bawaslu Kota Jambi, Sinta Febria Ningsi, bahwa saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Alam Barajo, ada dua orang pemilih yang bukan ber-KTP dari wilayah Jambi. Oke, baik. Jadi, pada tahapan penguritung pada belakang kali ini, kami Bawaslu Kota Jambi sudah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Jambi untuk melaksanakan PSU di salah satu TPS di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Itu ketawanya ada yang dua orang tadi, itu seperti apa? Jadi, pada saat proses rekap selesai di Kecamatan, maka kami mengundang Kecamatan ke Kota untuk menjelaskan ataupun melaporkan bagaimana perkembangan pada proses rekap di Kecamatan dan muncullah persoalan pemilih salah yang berkat KTP luar ini, maka kami Bawaslu Kota langsung menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota. Maksudnya, ini satu TPS kan ya? Iya, hanya satu TPS di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Untuk proses PSU ini pengawasan dari Bawaslu seperti apa? Untuk proses pengawasan tentu kami akan urut langsung mengawasi agar proses PSU ini bisa berjalan dengan panjang. Sementara itu, Ketua KPU Kota Jampi, Deni Rahmat, mengatakan bahwa KPU Kota Jampi siap melaksanakan PSU di TPS 01 tersebut dan telah menyiapkan sejumlah logistik dalam proses pemungutan suara di TPS 01, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. 2 Maret, tanggal 2 malam, PANWARCEP Kecamatan Alam Barajo mengeluarkan rekomendasi kepada PTK Kecamatan Alam Barajo kewawasannya. Isi rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pembukaan suara ulang di Kecamatan Alam Barajo, Kelurahan Kenali Besar, khusus untuk di TPS 01. Untuk TPS 01. Dan PPK Alam Barajo sudah menyuarat di KPU dan akhirnya KPU Kota sudah melakukan rapat pleno terkait dengan pelaksanaan PSU itu insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 5 Desember besok. Logistik gimana, Pak? Untuk logistik, alhamdulillah ini logistik sudah kita set untuk kondisi logistik 100% sudah siap. Berarti rekomendasi ini memang dari bawah seluruh? Iya, rekomendasi itu dari PANWARCEP Kecamatan Alam Barajo. Hasilnya berpengaruh? Hasilnya, ya kalau berdasarkan rekapitulasi yang ada, hasilnya tetap tidak mempengaruhi hasilnya. Ada berapa DPT, Pak? Ada berapa DPT? Untuk DPT-nya saya jangan lupa, pastinya kalau tidak salah-salah itu sekitar 400-an, hampir 500-an. Kekelilingi luarannya di mana, Pak? Di mana? Kekelilingi luar. Pelaksanaan PSU di TPS 01. Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo ini akan dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 5 Desember 2024.